Hai semuanya, jadi di video kali ini gue mau cerita ya Jalanan gue setelah mengenal Mobile Legends ya Dan kenal Mobile Legends itu ketika gue lagi kuliah di Bandung Nah muncul iklan gitu kayak MOBA 5 vs 5 Waduh, inget banget awal-awal itu masih bener-bener burik sekali ya Gue inget banget, gue belum tau just no limit deh kalau waktu itu Gue taunya itu Warpath, Global Moskov dan Top Global 1 Season 3 Aduh, dulu leaderboardnya itu bener-bener pecah banget gitu Gue mulai merasakan keseruan disini dan gue pengen coba seriusin juga Itu gue add, gue join squad, squad-squad kecil lah ya Gue ketemu Drian ya, Onyx Drian yang kalian tau sekarang Gak tau kenapa tiba-tiba gue main sama dia, terus discord dan cocok aja gitu loh Jadi yang gue mainin di meet teman itu bener-bener hampir semuanya Top Global semua lah ya Gue itu sering banget ikut arena kontes Bener-bener tekunin terus sampai akhirnya join Bigetron Terus akhirnya gue join Onyx Onyx Esports yang masih bener-bener awal dari nol banget Datanglah satu individu bernama Aura Yang mengajak gue ke EVOS dan membuat gue dilema ya Semper ditawarin Lemon, mau gak ke RRQ gitu Tapi coba dulu, tes dulu di satu-satu turnamen Cuma ketika gue di Onyx, gue setiaan ninggalin juga Udah lah kayaknya gue coba untuk ambil resiko dan terima tawaran ini ya Akhirnya terima dan ya harusnya kurang lebih kalian udah tau lah Perjalanan gue di EVOS gimana Kalau kalian lihat disini ada All Star, ada Awards juga disini Yang pastinya bertumbuh lah ya bersama Mobile Legendsnya juga So, gue mau ngucapin Happy Anniversary untuk Mobile Legends Beng-Beng yang ketujuh Itu aja untuk video kali ini Thank you semua yang udah nonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya See you